Halo coference, jika kita melihat soal seperti ini, di sini ini daerah asal ya, daerah asal berarti domain, seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi, berarti untuk soal yang A, ini ditanyakan adalah f per gx, jadi yang soal A itu adalah fx dibagi dengan gx ya. Jadi sama dengan 2x kuadrat dikurang 9x kurang 5 dibagi dengan 2x plus 1. Kita lanjutkan lagi, di sini kan berarti gx-nya tidak boleh 0 ya, penyebut tidak boleh 0. Kalau ini fx dan gx masing-masing fungsinya polino, maka domainnya x elemen real, tetapi gx tidak boleh 0. Kita cari untuk gx, tidak boleh 0, karena penyebut tidak boleh 0, 2x plus 1 tidak boleh 0, 2x tidak boleh nilainya min 1, berarti x tidak boleh nilainya min setengah ya. Maka domainnya, ini adalah, domain itu daerah asal, x di mana, x-nya elemen real, tetapi x-nya tidak boleh min setengah. Seperti itu, jadi x-nya tidak boleh nilainya min setengah. Kita lanjutkan lagi, sekarang kita cari untuk yang B. Nah, khusus untuk akar, bentuk akar, ini yang di dalam akar, jadi misalkan ada gx, itu sama dengan akar ix, maka domainnya, itu adalah, ix, di sini x di mana, ix itu harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi domainnya itu adalah, x di mana, ix harus lebih dari atau sama dengan 0, seperti itu. Nah, di sini bisa juga kita tambahkan x elemen bilangan real. Selanjutkan sekarang untuk yang B, f kali hx itu artinya adalah fx dikalikan dengan hx ya, jadi artinya adalah fx dikalikan dengan hx. Jadi sama dengan, 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 5, kalikan dengan akar x plus 2. Nah, bentuk seperti ini saja sudah cukup ya, ini sudah sederhana, tidak masalah, bentuknya seperti ini. Lalu ini berarti yang ini ya, yang ini kan polinom berarti x elemen real. Kalau yang ini, x plus 2 berarti, x plus 2 harus lebih dari atau sama dengan 0, x harus lebih dari atau sama dengan minus 2. Maka domainnya untuk yang B, atau daerah asalnya, itu adalah x di mana, x lebih dari atau sama dengan minus 2, x elemen bilangan real ya. Jadi ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!